Kompaskom seorang bocah lima tahun bernama Dani Lelo tewas setelah terjebak dalam kebakaran di rumahnya, Sabtu, 82-2020. Kebakaran terjadi di rumah orang tua Dani Lelo, Lorencius Sengga yang berlokasi di desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, NTT sekitar pukul 12 yang WITA. Kapalres Sika AKB Perikson Situmorang mengatakan, sebelum ditemukan tewas terbakar, seorang saksi bernama Lorencius Lelo sempat melihat Dani Lelo bocah lima tahun tersebut tengah berada di lantai dua rumahnya yang tengah terbakar. Menyadari ada kebakaran, Dani Lelo melambaikan tangan dan meminta tolong dari lantai dua, akan tetapi, kedua orang tua korban yang saat itu panik tidak bisa menolongnya, ungkap Rikson. Baka juga, hubungan arus pendek sebabkan kebakaran rumah di bambu apus kompas Komnansianus Taris Foto, rumah milik Lorencius Sengga warga desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, NTT Hangus di Lahap Api, Sabtu, 82-2020. Diduga bersumber dari kompor api yang melalap rumah Lorencius diduga berasal dari kompor yang menyala. Rikson mengungkapkan, seorang saksi saat itu mengetahui api sudah membakar rumah. Saksi juga mendengar Lorencius Sengga dan istrinya berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Saksi kemudian melaporkan kejadian kebakaran pada Polsek Paga. Setelah api padam, warga mengevakuasi korban ke rumah keluarga terdekat. Peristiwa itu mengakibatkan rumah hangus terbakar, bocah lima tahun atas nama Dani Lelo terbakar hingga meninggal dunia, kata Kapolres. Selain korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp100 juta. Sumber, Kompas.com, penulis, kontributor Mau Mere, Nansianus Taris Editor, dari Agriesta.